Sementara Tumirsa, Partai Perindo memanaskan mesin partai di berbagai daerah untuk persiapan menuju pemilu 2024. Di Bali, DPW Partai Perindo membentuk badan pemenangan pemilu. Sementara di Muara Enim, Sumatera Selatan, DPW Partai Perindo melakukan konsolidasi pemantapan strategi pemenangan. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik bersama Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnama melantik Ketua dan Anggota Badan Pemenangan Pemilu dan Tim Task Force atau Gugus Tugas untuk menghadapi pemilu 2024. Perlantikan ini juga disaksikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo secara virtual. Selain menyusun strategi pemenangan, tim ini juga akan bertugas menyeleksi bacalek terbaik yang mampu menokrak suara partai di Provinsi Bali. Orang-orang yang ingin mencalek segala macam itu nanti akan diseleksi oleh Task Force. Mana yang bisa, mana yang enggak, kan pasti ada seleksi-seleksi. Yang kedua, Bapilu merangkum seluruh pemenangan dan sekaligus mewujudkannya. Bagaimana kita mengambil kepercayaan masyarakat sehingga kita diberikan sama-sama berjuang untuk dari Bali dan memperjuangkan Bali. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Muara ini menggelar rapat konsolidasi dengan fokus utama penguatan struktur partai hingga tingkat ranting sekaligus akan menggencarkan sosialisasi penerimaan bacalek kepada masyarakat. Kepada seluruh kader agar berperan aktif dalam rangka menjemput kemenangan Partai Perindo Kabupaten Muara ini dalam rangka mengikuti pemilu tahun 2004 nanti. Mendapat nomor urut 16, Partai Perindo akan terus berjuang meraih target double digit perolehan suara pada pemilu 2024 atau minimal 60 kursi di parlemen. Tim Liputan Ainews melaporkan.